Intro Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bintan, Juni Rianto mengungkapkan penundaan pembangunan jalan lintas timur tahap 2 ini terkait keterbatasan dana yang dimiliki pemerintah. Sebelumnya jalan sepanjang 12,5 km yang direncanakan telah rampung sekitar 7,3 km pada tahap pertama dimana menelan anggaran APBN perubahan sebesar 40 miliar rupiah. Pembangunan tahap pertama itu dikerjakan 4 kontraktor mulai dari pekerjaan membuka jalan, memangkas maupun menimbun jalan bahkan pengaspalan. Namun dari total panjang jalan sepanjang 1,5 km baru rampung teraspal, sementara sisanya masih jalan tanah. Nah yang dijanjikan oleh PPU Provinsi mudah-mudahan di APBD Amerika tahun ini ada sekitar 10 miliar. 2017, karena tadi yang saya bilang tadi karena PJN juga sarker pembangunan jalan nasional tadi juga menjadi prioritas, dan rakortek kemarin di Batandi untuk wilayah barat juga itu juga menjadi prioritas. Nanti kita dari Bintan APBD membuka lahan, memotong. Pemkap Bintan berharap Kementerian Pekerjaan Umum dapat mengalokasikan kembali dana APBN untuk melanjutkan sisa pembangunan jalan lintas timur ini. Dari Bintan APANDI POHAN MNC Media memberitakan